Mana yang lebih sehat? Telur matang, atau telur mentah? Sebagian orang meyakini, bahwa makan telur mentah, dapat menambah stamina, bahkan bagus untuk membentuk otot. Bahkan, sebagian lainnya beranggapan, bahwa kandungan telur mentah, lebih tinggi daripada telur matang. Benarkah demikian? Faktanya, kandungan gizi telur matang, tidak jauh berbeda dengan telur mentah. Proses memasak, memang dapat mengurangi kandungan nutrisi dalam telur, seperti vitamin A, vitamin B, fosfor, kalium, dan antioksidan. Namun, proses memasak telur, tidak membuat kandungan nutrisi tersebut banyak berkurang. Sehingga nilai gizi pada telur matang, tetap tinggi. Sebaliknya, makan telur mentah, justru mempengaruhi penyerapan protein oleh tubuh. Sebuah studi dalam Journal of Nutrition, menemukan bahwa protein pada telur matang, mampu diserap tubuh sebanyak 90% dibandingkan protein pada telur mentah, yang hanya terserap 50%. Perubahan panas, membuat struktur molekul protein dalam telur, menjadi lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi, walaupun jumlah protein dalam telur mentah dan matang sama, tubuh lebih mampu memanfaatkan protein dari telur matang. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih sehat? Jawabannya sudah pasti telur matang. Konsumsi telur mentah, dapat meningkatkan risiko terkena infeksi bakteri Salmonella, yang dapat mengakibatkan keracunan makanan dan tifus. Kondisi ini, bisa menyebabkan seseorang mengalami diare, mual, muntah, sakit perut, dan demam. Namun jika kamu tetap memilih untuk makan telur mentah, sebaiknya pilih telur pasterisasi atau telur yang telah melewati teknologi bebas Salmonella, serta hindari telur yang sudah retak. Karena telur yang sudah retak, memiliki risiko tinggi terinfeksi bakteri Salmonella, yang masuk melalui celah pada retakan tersebut. Semoga informasi singkat ini dapat bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.